Makam Keramat para Adipati awal dari Kabupaten Cianjur berada di TPU Pemoyanan Sebuah TPU yang berada di tengah-tengah perkampungan yang tidak jauh dari alun-alun Cianjur Ataupun tidak jauh dari perempatan Tugu Tauco atau Lampu Gentur Di sini dimakamkan Adipati Kedua atau Raden Kanjang Dalam Wiratan Udahtar Dua Atau Tari Kolot Di sini juga dimakamkan Raden Kanjang Dalam Wiratan Udahtar Tiga atau Tari Sepu Serta Raden Kanjang Dalam Wiratan Udahtar Empat atau Dalam Jikondre Pemakaman ini diperbaiki dan diperhalus oleh orang yang sama yang membangun Makam Keramat Wiratan Udahtar Pertama atau Mbah Dalam Jikondul Yang berada di daerah Cikalong Apabila kita ingin datang ke sini Kuncennya tidak jauh dari pintu gerbang TPU Pemoyanan ini Kuncen akan mengantakan kita Sambil menjelaskan Tentang silsilah Makam Keramat ini Yang banyak dikunjungi oleh Para pemburu Sejarah Terutama sejarah kota Cianjur Yang memang sangat sulit ditemukan Karena memang berada di tengah perkampungan Sehingga kita harus banyak bertanya Tentang keberadaan TPU Pemoyanan ini Yang ternyata terdapat Tiga makam keramat Dari para adipati Di awal Lahirnya Kota Cianjur Selamat datang Untuk bertaziah Atau Mendoakan para Almarhum Kota Cianjur